Usai 11 tahun merawat ibu Eni yang mengalami depresi. Kini, pintu rejeki Tito tampaknya mulai terbuka. Sempat menolak pekerjaan dari Henry Kurnia Adi alias John LBF dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Kini, John LBF bakal membuka showroom untuk Tiko. Showroom ini diberikan John LBF untuk menjalankan usaha sesuai dengan pasiennya Tiko. Seperti diketahui, Tiko yang kini menjadi sorotan banyak pihak bak mendapat durian runtuh. Rumah mewah terbengkalai yang ditinggali tanpa listrik dan air selama 11 tahun kini berubah total. Rumah di kawasan Cakung, Jakarta Timur itu benar-benar menjadi layak ditinggali setelah aparat pemerintah berbagai instansi kerja bakti merapihkannya. Tak hanya itu, Tiko juga kini mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji besar sampai dua dijit per bulannya. Semua itu didapatkannya berkat viral kisah hidupnya yang berbakti merawat ibunya, ibu Eni, penderita orang dalam gangguan jiwa, ODGJ. Namun tawaran pekerjaan gaji 10 juta rupiah per bulan tak membuat Tiko silau. Ia tetap mendahulukan ibundanya sebelum memikirkan pekerjaan yang menggiurka itu. Kini, ibunda Tiko, Eni yang sudah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Khusus Daerah, RSKD, Duren Sawit, Jakarta Timur sejak tanggal 30 Desember tahun 2022. Sudah 11 hari menjalani perawatan, kondisi ibunda Tiko pun berangsur membaik. Pengusaha besar yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi itu adalah Henry Kurnia Adi alias John LBF. Om John, sapaannya, mendatangi langsung rumah Tiko seraya mengajak berdiskusi. Tanpa basa-basi, Om John langsung menawarkan pekerjaan ke Tiko. Om John menawarkan Tiko bekerja di perusahaannya dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Tak cuma menawarkan pekerjaan, Om John juga menyebut bahwa Tiko bakal diberikan pelatihan sebelum bekerja. Memberikan banyak bantuan untuk Tiko, John menjelaskan alasannya. John mengaku kagum dengan Tiko yang memuliakan Ibu Nid. Ah, sebab diakui John, ia sangat menyayangi sang ibu. Om John kemudian menawarkan kesempatan Tiko untuk dijadikan sebagai kepala di sebuah coffee shop miliknya. Tiko menyambut baik semua tawaran dari Om John. Namun rupanya, Tiko mengaku belum bisa menerima tawaran pekerjaan tersebut. Tiko saat ini mengaku sedang fokus untuk menunggu sang ibu nda pulang dari rumah sakit. Tiko rupanya sudah memiliki rencana karir kedepannya ketika sang ibu nda sudah pulih. Tiko berencana menjadi pengusaha penjual mobil bekas. Karena diketahui selain bekerja sebagai security, Tiko juga punya usaha sampingan. Mendengar keinginan Tiko, Om John merenung beberapa detik. Ia lantas memberikan tawaran lain untuk Tiko. Om John mengaku bakal membantu Tiko merintis bisnis jual beli mobil motor bekas. Tak tanggung-tanggung, Om John bahkan minta Tiko mencari lokasi showroom guna membuka bisnis dalam waktu dekat. Mendengar rencana Om John, Tiko tampak semeringah. Tiko terlihat setuju dan bakal mengeksekusi arahan dari Om John tersebut.